Intro Intro Sinetron ganteng-ganteng serigala digemari hingga Skotlandia. Dua remaja asal Skotlandia rela terbang hingga ribuan kilometer hanya untuk bertemu dengan Aliando. Lantas apa tanggapan Aliando tentang fansnya yang datang dari luar negeri? Dan apa yang sebenarnya membuat Sinetron ganteng-ganteng serigala ini mendapatkan apresiasi dari mancanegara? Pemirsa berikut liputannya. Intro Prestasi membanggakan ditorehkan Sinetron ganteng-ganteng serigala. Tak disangka-sangka, Sinetron kesayangan pemirsa setia SJTV ini ternyata mendapatkan apresiasi tidak hanya dari tanah air tetapi juga datang dari mancanegara. Hal ini diceritakan salah satu pemeran ganteng-ganteng serigala, Aliando Sharif, yang belum lama bertemu dengan penggemar dari salah satu negara di benua Eropa, Skotlandia. Mereka sengaja menempuh perjalanan jauh demi bertemu Digo, karakter yang dimainkan oleh Aliando di ganteng-ganteng serigala. Kedatangan dua remaja putra dan putri dari Skotlandia ini sempat membuat Aliando tak percaya. Gak tau juga sih kenapa bisa nyampe yang pasti, gak tau juga tiba-tiba pas lagi wawancara sama beberapa pers, lagi wawancara tiba-tiba mereka dateng, terus ada yang bilang itu ada orang Skotlandia pengen foto, Skotlandia, swear loh, serius? Terus, masa sih yaudah akhirnya, oh iya bener, nice to meet you, happy nice day, gitu-gitu, seneng mereka. Ya alasannya pasti, yang pasti baik, apa alasannya. Mau, gak apa-apa dicepkin. Pertama, kalau misalnya dari GGS mereka bilang, emang mereka tuh suka film vampir. Terus mereka nge-search di Youtube, ternyata ada film vampir Indonesia, mereka nonton, mereka suka. Di sana ternyata on Youtube semua, orang Skotlandia itu suka sama yang, apa, dia lebih banyak nonton di Youtube daripada di TV mereka sendiri, gitu. Jadi mereka lebih aktif di Youtube, ternyata pas nonton, mereka ngikutin jalan ceritanya GGS, gitu. Kepada Aliando, dua remaja bule tersebut mengaku sangat jatuh cinta pada karakter Digo dan Sisi. Menurut mereka, Aliando dan juga Prilly sangat natural berperan sebagai sepasang kekasih. Sebelum mendapatkan pujian dari penggemar mereka di luar negeri, duo Aliando dan Prilly memang terlebih dulu memius penggemar mereka di tanah air. Keduanya pun bahkan sempat diterpak kabar cinta lokasi. Terlepas dari betapa fenomenalnya, akting Aliando dan Prilly sebagai sepasang kekasih, apresiasi yang datang dari luar negeri, membuat Aliando justru semakin terpicu untuk melebarkan sayap ke kancah internasional. Katanya, mereka berdua ngefans sama Digo dan Sisi juga. Dia ngefans gara-gara apa yang kita peranin berdua, itu katanya aktingnya natural. Walaupun kita on script itu, tapi mereka berdua kayak ngomong tuh, kalian berdua tuh kayak gak dialog, kayak emang ini kejadian nyata, gitu. Kalau yang cowok suka sama akting saya yang marah. Suka dia, kalau ngeliat saya marah tuh katanya keren, gitu. Gak tau juga, bingung, orang punya opini tersendiri. Kalau yang cewe, enggak sih, bukan karena ganteng juga sih, enggak. Karena di luar negeri banyak yang ganteng kan, bukan gue kan. Bulanya lebih banyak kan. Mereka berdua ini lebih suka di akting. Emang di bidang akting, mereka suka. Karena mereka yang cewe, ngefans sama di Gau Sisi. Nah, berikut pun juga yang cowoknya. Mungkin dia ada setengahnya suka sama akting saya, dan juga ngefans sama etniknya di Gau Sisi. Yang cewe-nya suka sama di Gau Sisi. Yang dari situ malah lebih memotivasi. Ini udah sampai luar negeri filmnya. Berarti ada beberapa orang beli juga nonton. Berarti di sini bukan gue untuk meninggi. Malah di sini menjadi awal lagi. Gimana cara kita bisa jadi gue internasional kayak gitu. Akting kita harus kita lebihin maksimalin lagi. Walaupun memang capek, tapi kita tetap maksimal untuk membawa profil sama Indonesia sampai ke luar negeri. Jika Aliando berbahagia dengan prestasi yang baru saja diraih ganteng-ganteng serigala, Prili Latukon Sina justru sedikit dirundung rasa kecewa lantaran tak bisa bertemu langsung dengan penggemarnya dari Skotlandia. Ia mengaku penasaran bagaimana remaja di benua lain dapat memahami cerita lantaran memiliki bahasa yang berbeda. Aku gak nyangka karena aku kayak bingung. TV Indonesia kayak, maksudnya kita Indonesia. Gimana dia nontonnya, terus gimana dia bisa ngerti bahasa kita gitu kan. Dan kemarin pas Ali ngomong, katanya kan dia suka banget sama di Gau Sisi. Aku kayak kesel gitu karena aku callingan malam, jadi aku gak sempat ketemu sama dia. Padahal kalau misalnya aku ketemu sama dia, pasti aku akan bawel banget. Pasti aku akan nanya-nanya. gimana bisa tau kita, gimana bisa ngerti bahasa kita. Pasti aku akan nanya-nanya gitu sih. Dan itu yang masih aku penasaran segitunya ya, sampai GGS, sampai Skotlandia itu. Terus bisa sampai Texas juga, entah mereka streaming atau liat di Youtube, apa gimana, aku gak ngerti. Aku gak tau ya, Ali bilangnya cuma suka sama Digo Sisi. Ya mungkin suka sama keromantisan kita. Karena kan Digo dan Sisi itu romantisnya kan, bukan romantis yang gimana-gimana. Cuma romantis-romantis lucu aja kan. Romantis-romantis lucu, terus mungkin dua karakter berbeda yang dijadiin satu. Kayak Ali yang kaku, cuek gitu. Aku yang lebay, alay, manja, jadi satu gitu. Mungkin belum ada kali disana karakter kayak gitu kan, seperti yang aku bilang tadi. Keberhasilan Ganteng-Ganteng Surigala bukanlah keberhasilan Aliando dan Prilis saja. Tetapi keberhasilan semua kru dan pemain sinetron Ganteng-Ganteng Surigala yang telah bekerja keras. Hal inilah yang diungkapkan sutradara sinetron Ganteng-Ganteng Surigala setelah mendengar pencapaian sinetron garapannya. Seperti halnya para pemain yang semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik, Sam Sutradara juga mengaku akan mengembangkan penggarapan cerita Ganteng-Ganteng Surigala. Kaget sekali sinetron Indonesia bisa sampai ke Texas, bisa sampai ke Kota Ndia itu, itu sebuah prestasi yang menurut saya. Pertama yang saya ucapkan, Alhamdulillah, bersyukur, dikasih kepercayaan. Ini kan berkah dari Allah juga ya untuk semua. Kita di sini sama-sama tidak mempunyai ego ini berkat saya, karena saya, karena ini. Ini semua karena semua kru, karena semua pemain GGS. Jadi kita saling kompak, saling bekerja sama dengan baik seperti keluarga. Kita mengembangkan cerita GGS ini supaya tidak di-stuck di problematik ini saja. Kita harus ke depannya lebih berkembang. Alhamdulillah sih, sudah ketemu plotnya, sudah ketemu jalannya. Untuk 2-3 episode ke depan, kita lebih baik lagi dan lebih berjalan ceritanya untuk ke depannya. Antara cinta segitiganya Tristan, Ayla, Galang, problematik Bangsa Setigala, dan Fafira lebih konflik, lebih kuat. Ya, itu alhamdulillah sih, kemarin kita sudah nemuin plot cerita yang untuk ke depannya yang lebih baik. Usi Sulistiawati gelar acara syukuran ulang tahun ke-34. Seperti apakah kerepotan Andika yang ikut sibuk mengurus acara syukuran tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di was-was. Baik, Usi akan berikan suara yang pertama buat suami tercinta, Mas Andika.